Halo para jenderal semua, selamat datang kembali di Dunia Strategi dan Indie Games bersama Esa Satria dan kali ini kita akan kembali melanjutkan gameplay dari Crusaders King 3 kita menggunakan Al-Andalus atau dinasti Bani Dulnun dimana kita bermain sebagai Malik atau Sultan Sulaiman II bin Aslam dari Sultanan Al-Andalus kita ini adalah penerus atau anak laki-laki satu-satunya dari Sultan sebelumnya atau Malik sebelumnya Malik Aslam bin Ismail jadi kita sendiri adalah seorang yang mudah memaafkan, kemudian jujur, dan penuh kasih sayang kita juga seorang pemikir yang bintang dua, wise man, kemudian scholar, seorang yang terpelajar kita juga suka pesta, eager reveler, kemudian hoary warrior, kita juga seorang yang reckless kita juga twin, kita anak kembar, saudara perempuan kita kita punya banyak saudara tapi semuanya perempuan kita cuma lagi-lagi satu-satunya dan problem kita saat ini kita umurnya ini 48 tahun cuma kita belum punya anak laki-laki jadi kalau kita nanti meninggal dunia kita akan digantikan oleh saudara jauh kita yaitu Emir Yahya, sebuah bin Jarir dari Bani Dulnun juga dia adalah Emir dari Isbiliyah atau Emir dari Sevilla jadi kita harus segera punya anak laki-laki kalau mau melanjutkan garis keturunan dari Malik Sulaiman buah bin Aslam ini terus ini adalah dunia saat ini, saat ini tahun 1168 Masehi yang menarik pada tahun ini adalah dinasti Seljuk ini berganti dinasti, jadi dinasti Kafait sebenarnya dinasti Kafait ini adalah dinasti Kadet Brans atau cabang dari dinasti Seljuk jadi ayah dari Sultan Muazzam Kafat III ini adalah Sultan Muazzam Daud ini Bani Seljuk, cuma anaknya ada dua yang satunya tetap Seljuk yang satunya adalah Haus Kafait jadi Seljuk sudah tidak ada lagi sebenarnya masih banyak sih orang-orang Seljuk di sini jadi mungkin kalau nanti ada perebutan kekuasaan di Kaisaran Persia ini ya bisa nanti Bani Seljuk lagi yang baik tahta terus di Middle East sendiri, Fatimid dan Arabia ini kerajaan, Kesultanan Fatimid dan Kesultanan Arabia ini sama-sama dimimpin oleh Bani Fatimid cuma beda title ya, satunya adalah kalifah satunya adalah Sultan Yahya bin Zaiya ini kalifah-kalifah dari Ismailis ya terus di bekas Kekaisaran Romawi Timur sendiri ini praktis dipimpin oleh dinasti Bagrationi dari Georgia dimana Kerajaan Pontus ini menguasai sebagian besar bekas wilayah Kaisaran Romawi Timur dan satunya Anatolia, Anatolia juga dipimpin oleh dinasti Bagrationi Epirus, tinggal kerajaan Epirus saja yang cukup besar yang mungkin bisa melawan pengaruh dinasti Bagrationi di bekas wilayah Kaisaran Romawi Timur dari dinasti Palai Lokus oke, satu lagi yang menarik adalah hancurnya title ini, hancurnya title Inggris Raya jadi sudah nggak ada kerajaan Inggris sekarang jadi kerajaan Inggris kemarin kalau kita lihat ini adalah Queen Isabel Elie Essex dari dinasti Normandy ini kita lihat memorinya jadi disperangi oleh saudaranya sendiri saudara jauhnya sebetulnya ini adalah tadinya Duches Adelis of Normandy jadi anak buahnya atau bawahnya dari kerajaan dari raja Inggris tapi dia memberontak dan akibatnya kalau kita lihat di Kingdom of England ini title history pada tahun pada tanggal 13 Juni 1168 Masih ini hancurnya title kerajaan Inggris jadi kerajaan Inggris sekarang terpecah jadi kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil jadi Patic Kingdom of Essex kemudian Kent Patic Kingdom of Mercia ini adalah dua principality di Wales kemudian Patic Kingdom of York ya dan ya satu lagi Normandy jelas gimana Essex ini yang paling kuat ini mirip-mirip semua ya cuma jumlah pasukan yang paling besar adalah tetap ini dari Patic Kingdom of Mercia sama Patic Kingdom of Normandy yang paling mungkin menyatukan Inggris di tutnya oke jadi kita akan kembali di Al-Andalus kita sendiri sekarang karena kemarin habis pergantian kekuasaan dengan ayah kita yang meninggal dunia jadi kita punya 10 holdings yang harus kita bagikan karena kita maksimal hanya bisa memiliki 6 holdings saja jadi kita punya holding yang kita punya sendiri contohnya kayak Najera, Arnidu ini akan kita kasihkan ke orang lain Majid Arnidu dulu aja Majid Arnidu akan kita kasihkan ke kulturnya Andalusia ke kecilnya Andalusia dinastinya lowborn kita kasih ke lowborn dengan learning skill yang bagus kemudian di Najera juga akan kita kasihkan lowborn juga tapi dengan martial skill yang bagus yaitu kayaknya Yujamir ya Yujamir oke Yujamir kamu jadi fasal itu jadi masih ada 2 daerah yang harus kita kasihkan orang lain kayaknya satunya Batalias atau Tangiers kayaknya Tangiers saja ya Barcelona perlu gak kita kasihkan gak apa-apa sih Barcelona kita kasihkan ya atau Astorga Astorga aja kita kasihkan 37 Astorga aja kita kasihkan sama martial skill yang bagus khusus yaitu Tiffle with brand title di Astorga yes satu lagi satu lagi yang kita kasihkan orang adalah kemungkinan besar Tangiers ya atau Batalias Batalias aja kita kasihkan apa Tangiers 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 kita kasihkan kalau ini yang learning yang bagus saja wali katir of opidos brand title ya oke jadi kita udah 6 holding sekarang harusnya dong income nya kita naik ya income nya kita berarti plus 5,9 gold per bulan dan kita ini Syekah Trudilde ini mau keluar dari penjaranya kita hmm primer nya Delisian mau lagi kayaknya decline ya umurnya 18 tahun sih dia seorang yang jujur sadistik dan sinis stuttering hmm decline dan kita saat ini problemnya adalah kita punya faction liberty faction gimana dia mau minta menurunkan crown authority military power nya 681 lebih tinggi daripada kita ini semuanya ngikut jadi dia minta supaya crown author nya turun nih kita kan sekarang punya high crown authority gimana efeknya high crown authority ini hmm fasal-fasal kita itu tidak bisa saling perang antar satu sama lain tapi kalau kita naikkan crown authority spasal kita bisa saling perang nanti kalau kita limited crown authority jadi kalau bisa sebenarnya kita hmm harusnya sih kalau bisa jangan sampai ada faction ini cuma dalam satu bulan dia akan mengultimatum jadi mungkin kita akan melawan mereka ya karena kita punya power nya military strength nya belum cukup cukup kuat untuk melawan mereka semua faction nya ini lawyer to the realm hmm segizam 2000 satu orang ini aja udah 2800 kita sendiri pasukannya cuma 3700 kalau ditambah ally jadi 6000 ini berbahaya sekali berbahaya si kemuawiyah dari budugal kita bisa mencegah supaya ini tidak terjadi dengan cara kita bikin title baru yaitu emir kita bikin emir-emir baru misalnya kita bikin emir leon dimana saudara kita keponakan kita ini aslam jadi emirnya misalnya bisa sih kita bikin emir-emir leon jadi supaya mereka tidak banyak yang ikut kalau kita lihat duci title sini jadi leon ini akan ngambil segini burgos kamu dimain conversion might accept doang kita bikin title harusnya duci of badajos duci of malorka bisa sih kita bikin title-title save abad oke bisa kita bikin title aja title can be created tujah malorka kita bikin title butuh 200 gold tapi kita dapat prestige oke ini masuk action gak masalahnya problemnya segisam dari balansia portugal benavente adalah ya bisa ya burah malilah marrakesh mayorka hisen kasra lisbon olmeda in malan itania soria sekah dulce dekan nibal of montere kita empirisan might succeed ya kriminal ya oke kita coba aja kita bikin title-title kita pertama bikin dujuh mallorca malorka oke dan ini kita kasihkan kesini grand title five five mayorka grand title ya mayorka ini oh iya anak buahnya mereka oke terus kita bikin lagi leon sebum of gucci of leon gucci of leon kita bikin great title yes dan akan kita kasihkan di sek aslam grand title sek taifa of leon yes oke pertanyaan apakah berkurang ya berkurang sebetulnya ultimatumnya dalam 3 bulan jadi kita bikin-bikin ini aja gucci-guc ini ya gucci title sekarang gucci of rift gucci of marrakesh gucci of marrakesh dimain oleh bahramit asfi asfi sepetah inform oh bentar lagi meninggal dunia dia kita bikin 7 beja sek abdul hazm tak bisa lagi mana yang perlu kita bikin berkurang di badajus masih kita miliki Barcelona masih ada paling republic county land blog oh dia republic ya sekatir ini oh iya dia republic kenapa republic salah not right please sekdom of septa sekdom of tangiers match their beat sekdom of vests magnus enggak ada lagi yang bisa kita bikin apalagi alkaras ini timursia balansi enggak ada udah kita unpause saja di hiburan struggle ya kita military tanknya 6000 harusnya factionnya berkurangkan powernya oke espionage deviancy while performing his duty as my spying master segwan has uncovered secret held by magnausen segmansur segmansur dari segdom of almanijah oke dia seorang devian devian itu efeknya diskarat has had predilection for socially unacceptable acts oke 20 member sih liberty faction 18 member oke berkurang kok military powernya pelan-pelan ya sip a night to forget by Allah this party is boring Adelbrand has got to be the worst horse the world has ever seen how can a mortal man be expected to endure restoring celebrity of mediocrity my ass my eyes cast about the room looking for a diversion any diversion basim give me a friendly wave on nearby balcony I've got to do something to stop this evening drag jadi kita di pestanya ini bosan ya segwazim ini seorang bukan gak seorang seorang yang gak suka pesta dia seorang irritable jadi seorang pemarah ya dia huratful sinis jadi kita akan berdansa oke you bring party to life your brother-in-law oh ada loran kamu demand conversion deh will accept yes befriend the dance after learning that prince amin will be attending the dance in the village of albacete i decided that it will be the perfect occasion to pass by to ensure i get some time to face to face with him oke befriend jadi kita mau berteman sama prince amin facing net was construction in barcelona oke order address to conversion dan kita council kita sedang bekerja semua ya alim ulama kita lagi mau meng-convert butuh 11 bulan di korduba kemudian saya kemundir mau convert kulturnya juga jadi andalusia di itania itania itu di ini ya daerah portugis butuh 9 tahun tapi lamanya terus marshal butuh 5 tahun untuk meningkatkan kontrol di astorga paham master kita lagi nyari secret find secrets oke kita bisa hold court ya kita hold court aja increase court grandir hold petitioner jadi kita mau mengundang orang-orang untuk membuka istana kita atau kasbahnya kita ada 3 petitioner oke silahkan petitioner pertama an offensive monument an offensive monument a peasant step forward during a petition my leads I come to you as a representative of the galisian from the wilayah oh ferrol the peasant briefly poses her speech our plea to see the important monument of our culture was restored our culture restored was ignored by the wali jadi wali dari ferrol ini gak mau bikin monumen untuk kultur galisia he is actively hindering us from rebuilding kemudian wali aslam my leads allow me to explain wali aslam intersect in panic this monument make a mockery of our culture it depicts andalusian as monster surely you can see why I would oppose the restoration of such hateful monument jadi monumen ini ternyata yang untuk orang-orang galisia itu menunjukkan bahwa orang-orang andalusia adalah seorang adalah monster jadi makanya walinya gak mau terus kita ada tiga pilihan yang pertama kita bayar untuk meningkatkan popular opinion di galisia atau kita bikin monumen yang berbeda please please present popular opinion yang berkurang atau kita refuse kita bayar saja tapi meningkatkan cultural acceptance ya build different monument instead one symbolizing compassion terus yang kedua present seorang rakyat dari istana Braganza datang dan no matter what guard do he will not stop dancing dia selalu berdansa sampai dengan berdarah-darah di kakinya i cannot seize my lord none of us can not until we collapse nanti gak bisa berhenti sampai dengan dia semaput please help us my courtier roderick is certain that the citizens are afflicted by excess of blood causing an imbalance in the humors jadi ini adalah court decision kita ini yakin bahwa orang-orang yang berdansa itu disebabkan karena adanya kelebihan darah di sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam hormonnya malah alim ulama mansur on the other hand insist that it's curse sent by Allah to punish the patient malah alim ulama kita berkata bahwa ini adalah hukuman ya jadi Allah untuk menghukum rakyatnya itu nah berarti kita ada tiga pilihan nih dancing sounds delightful next jadi biarin aja kita biarkan mereka berdansa tapi efeknya hold teksisnya berkurang di segdom of the gansa segdom of the gansa itu dipimpin oleh syakah true dilde oke kemudian atau pray for deliverance kita berdoa contain dancing man kita dapat mighty atau kita dapat learning life experience kayaknya kita pilih ini ya bring out the leeches we have humor to balance jadi kita menempelkan leeches itu adalah hewan yang mengambil darah itu apa ya namanya ya itulah oke dapat learning life experience terus yang ketiga yang terakhir in every moment of silence i see segisam loudly chewing on an apple before realizing that it is her system to speak mainly he says giving him some pre-sist time to finalize his thought before continuing jadi kita ketemu jadi dia mengusulkan ada gesture atau mengusulkan ada komedian di istana malice if I may kita ketemu juga ada yang Jake Mishipson ini Jake Dom of Magnus speak up from the sidelines a gesture will ruin the sophisticated air of this court and replace it refinement with good infantil humor jadi Jake Mishipson ini tidak setuju jadi kita ada 5 pendapat kita bisa appoint Hasana Hasana jadi court gesture jadi comedian kita atau segisam kita jadikan court gesture Jake Mishipson jadi court gesture atau this is not a fashion market gesture has no place in this court jadi this character court is known for it's rigidity in hypertopic atau perhaps I will look to this some other time jadi segisam kita milih antara segisam segmisiveness atau yang lain kayaknya court gesture efeknya apa sih efeknya court grandir jenisnya plus 10 sampai 20 10% ya I will I shall employ this gesture of yours oke selesai my business here is done sip dan kita akan unpause lagi ini saling bertarung apa ini argonish band of subrar B vitalite factionnya kita oh military powernya ada lebih rendah sip jadi too weak to send an ultimatum gak perlu dia gak mau ultimate ya emir aslam ya jadi emir emir of leon dan karena kita soldiernya sudah cukup banyak kita bisa perang lagi sekarang sama castilia 6000 sekarang soldiers kita jadi kita akan coba perang lagi lawan castilia itu apa nih stone barak constructed di madirat almuluk oke jadi kita bikin barak sudah selesai apa nih espionage unbeliever six one has uncovered a secret held by my courtier spira dia adalah seorang yang non-believer jadi dia gak percaya walaupun dia ngomongnya di depan dia seorang andalusism andalusi tapi dia tidak percaya sebenarnya the sign of a weak soul tapi gak apa ini kan istri keberapa dari ayah kita biarin aja bertarung sendiri ngapain ini si binavente binaventean clash against kingdom of salamanka oke ya kita perang aja lawan castilia declare war dan kita pilihannya adalah conquer county kita akan conquer atau sek abdul majid claim county fisku fisku dimana kok gak ada conquer ducing gak bisa karena apa karena fame nya kita less dan illustrius oke jadi kita conquer county aja yang jelas kita akan conquer of hero county of hero declare war terus kita rally point kita pindah kita pindah si crash local army selama 3 bulan lama sekali local army nya mat hospitalier jangan jangan bilang dihabiskan oke jarnya jangan terlalu dekat ya kita bisa higher or older gak bisa kamu probably win warrior of the hadith kamu dipimpin oleh Sheikh Azrur di Qusil royal court no grandeur level 2 oke kita perang battle of Guimaranes put kalah kamu kesin deh oh kita menang kok menang victory jadi masih gathering ya oke jadi yang ada siege weapon nya disini jadi kamu kesini dan yang satunya kamu ke barony of fisku atau kesini yang ini kamu kesini barony of pravia ya kita bagi 2 konti korupsi sekdom karunia gain unsafe highway karunia gimana nih oh di al-karuna al-karuna ini karunia bahasa arabnya new acquisition during the daily management of my realm I have learned several different opportunities I can pursue each opportunity has great potential but realistically I can only pursue one of them I must determine what would ultimately give me the most value jadi kita kita akan belajar stewardship ya domain focus jadi kita ada 3 pilihan untuk belajar itu oh bisa dapat artifact kita oke very good book artifact atau securing trade deals kita dapat duit oke very good andalusian architecture prestige building organization time sama most least life experience jadi berkiritas ini aja ini kita ganti buku mana bukunya kita oh gak ada sih padi royal code hello servant of god no I will not can use this land maaf ya andalusian architecture master book oh ada buku oh bukunya bagus dia bentuknya kayak ditaruh kayak alquran gitu oke efeknya ini prestige nya naik sip close apa nih available dynasty legacy oke jadi dynasty kita bisa kita upgrade ya kita sebenarnya mau conversion plot ini vertility attraction opinion total creation cost building construction square tradition inner circle house members unity call house member to work kayaknya conversion plot jadi kita careful breeding jadi kita mencari orang-orang yang kognitalnya bagus oke conversion plot yes dan kita tadi victory ya kita bunuh di 900 mereka bunuh 200 dismiss pitanya is under siege enggak kok oh ini bener under siege 2000 child of my dynasty my half sister rukaya jadi ini twin kita saudara kembar kita punya anak perempuan oke namanya hamida kamu bertahan 8 bulan disini fortnya 40 hari disini berapa 16 bulan lama banget greetings my benign leads i have arrived maden al-muluk ini adalah sheikh itisam dia menunjukkan kesetiaan loyaltasnya oke dia mau ngasih kita quit terima kasih homage taking the knee i accept your generous gift kita di jalan sport game lagi iya why not kita seorang yang learningnya bagus martialnya lumayan diplomasinya bagus jadi learning ini martial learning oh kita menang oke good game oke army of court selesai kita berarti nyerang 2800 moksin dulu deh kabungin jadi satu you capture king ponce gesperol and his wife queen and the queen ini istrinya king ponce oh iya kita dapat istrinya king ponce essential proposal whenever i go itu the daughter of emir agali itu ini adalah istrinya istrinya keberapa dari ayah kita dia mau seduce kita mau menarik perhatian kita harus speed penuh oke mereka ngumpul jadi satu ya armored army aja kita selesai progressnya dalam 3 bulan kamu 5 bulan ini 3 bulan juga oke kita kumpulkan jadi satu harusnya play all notification kita percepat speednya challenge to purgim lagi ya wind up ini menang lagi game nah kita learningnya bagus ya jago kalau catur nose for profit while out on a leisurely stroll the cry of a particular merchant stand out from regular hustle and bustle of the streets greeting my lord i have an explicit assortment of wear if my lord has the coin jadi kita ketemu sama perdagang pada saat kita berjalan-jalan di kota as appear at the myriad goods in the stall i can hear sick mundir murmur oke jadi kita ditawari purges shifting ringkat kita atau kita pilih yang expensive atau kita ngasihkan ke steward kita untuk milih kita kasih ke steward kita untuk milih oke dapet 50 steward life experience oke terus sex one ini mau nunjukkan loyalitasnya kita oh enggak dia ngasih tau bahwa dia udah selesai untuk mencari secret udah enggak ada katanya oke oke let us not waste anymore time berarti sekarang ke sini abu bakar has become your marshal alliance invalid abdul hazm noronger ruler skimmer discovered jasmin mau bunuh spira yes biarin wooden tanker destroyed gak apa-apa six one kamu enam bulan oke jadi sekarang kamu ke sini nanti nyerang ini bareng-bareng kan 40 hari kan 40 hari ya inspire person oh kita ada part yang bisa kita unlock untuk domain fokusnya meritokrasi atau golden obligation kayaknya meritokrasi aja ya untuk meningkatkan fase lopinya ini penting yes terus apakah perlu kita rubah gak bisa kita rubah jadi gak bisa kita rubah jadi kita lanjutkan domain fokusnya yes dan kita ada inspire person yang bisa kita sponsor abad mursid adventure inspiration he wants to go to western afrika abad mursid house mursid dari mualadi why not sponsor inspiration western afrika yes sponsor inspiration are based on prowess dia mau adventure grand adventure and bring you back an artifact oke dia will accept kita ngasih 149 gold tapi dia mau berjalan-jalan katanya ke afrika barat fashion dangerous militer reportnya 88 gak masalah inspiration founded the time has come for me to depart upon my adventure my malik ini adalah adventurer-nya kita abad mursid my defense abad bow as well as he can while weighed down by heavy bags before i leave please tell me is there anything specific you want me to keep an eye field during my journey jadi kita mau disuruh milih mana yang kita cari something truly unique exotic animal school or hide trinket dari material you cannot find here tapestry artwork atau i trust your instinct to bring me something great kayaknya ini aja ya i want to possess something truly unique dan kita gabungin jadi satu disini kita pincer attack oke serang baranis asari populis oke menang kita 100% enforce demand yes kita dapet afiro so bit victory kita kemarin bunuh 1500 pasutan punya musuh oke jadi kita disband all dan kita dapet wilayah afiro baru kontrolnya sih 0 jadi harus kita singkatin kontrol di afiro dengan cara council kita marshal kamu ke karuniah dulu kali ya ya afiro dulu ya sing control in county hello control karuniah lack of sheriff clear on notification i dream of desert my list my journey to africa is underway and i've joined the camel train traversing the width of the land i send you a piece of jewelry one of my fellow traveler granted me a most delicate necklace covered in ostrich shell beach i suppose you have seen an ostrich oke kita dapet ostrich shell apa efeknya dia attraction opinion 68 kita ngasih kemali ke kilona istri kedua kita ya i shall give it to my istri kita spouse up to task some of the councilor believe the job is theirs by right the blood or earphones alone how wrong they are i expect result yet i am often disappointed after long day i am complaining to musna musna ini istri kita when she interrupts me let me do something about it husband a few lessons might sharpen their wits jadi kita menganggap consular kita menganggapan bahwa pengerjaan adalah hak mereka ya cuma kadang-kadang dia gak mereka gak beres kerjanya kita cerita sama istri kita dan istri kita ngasih tau bahwa coba diserahkan pada dia master albaker will benefit from your health lading marshal atau stay here with me instead malika musnah ya stay here with me instead siapa tau kita punya anak laki-laki yes 35 tahun greetings my perspective please kita diajak untuk pesta di magnus oke kita accept a warm welcome i look forward to this here's the bottom of the tank what was that sound of an anticap you just sat down on the table to hear everything over the of the great hall shake me ship must have an enchanted ears more wine here none will go thirsty jadi rame sekali dan tapi kita masih disuruh minum kalau kita dapat drunkard kita bisa jadi pemapu tapi kita hilang stressnya 10% kemungkinan jadi pemapu oke gak usahlah i've had quite enough i think dangerous faction factionnya 87% powernya peace mutual spirits kita ketemu sama shake tayib yang dia membuat pestanya menjadi lebih meriah dan kita bicara dengan mereka dan ternyata dengan bicara dengan dia dan ternyata kita punya banyak kesamaan what a good evening kita closer untuk forming friendship culture kita has discovered communal government oke peace returning home oke jadi kita pulang farewell my vessel reform andalusian bisa kita tambah tradisinya gak bisa oke malika musnah pregnant oke ayo anak laki-laki dong anak laki-laki he's bearing your child holding battalions get beneficial deals oke kita punya 230 gold doang jika nya kita akan nyimpen gold nya kita ya inspiration powerful force in the dry lands my lord a message from your adventurer abad jadi adventurer kita si abad ini dia sedang berjalan-jalan di awkar awkar ini berarti udah nyampe oh udah nyampe Ghana udah nyampe sini udah nyampe daerah Ghana dry land terakhir terakhir bayalah I hope he doesn't have to fight one abad slaughter the wild poor oke ya kok salah overcome by charging wild poor wounded terluka dia hmm terluka berluka land brings amin jadi brings apu bakar brings amin pasalnya kita ya pasal kita dimana sih dia oh oke challenge to board game kita diajak lagi catur lagi ya tenang lah busy busy kita lihat ini Sultan Afrika Abdul Rahman bin Muniz ini dia adalah suami dari sepupu kita ya keponakan kita dan anak-anaknya adalah Bani Dulun semua jadi kalau dia meninggal dunia dilanjutkan oleh Bani Dulun jadi Bani Dulun adalah pangeran dari kesulitan Afrika ini challenge board game lagi ya kita tenang lagi good game dan Sheikh Hizam bin Tahir ini liberty faction dia minta untuk menurunkan realm authority crown authority berani berani beraninya kamu Shikizam I will not be threatened tapi kita ngelawan mereka secara faction sendiri oh military powernya lebih tinggi ya mereka dibuat oleh Shikizam bin Tahir kemudian Sheikh Admir dari Asfi ini dari kebanyakan dari Afrika Selatan Malilah ini di mana Malilah kamu Afrika Selatan Afrika Utara olmedo ada satu sama Soria olmedo sama Soria ini di Utara Soria ini di Iberia Utara juga I will not be threatened kita diperangi sama mereka semua ya military strength is superior to us rally to troops kita tadi rally pointnya kita di Toledo dan kita raise all di Toledo selama dua bulan dan kita bisa manggil ally bisa major build the guard cold war of domain limit oke jadi kita harus ngasihkan domain ke orang lain ya masjid lamego aja kita kasihkan ke orang lain court imam tayyip of tangyirs ya grand title terus satu lagi yang kita kasihkan adalah Acoruna atau Batalias Paragusa Barcelona itu Barcelona aja kita kasihkan orang Barcelona aja kita kasihkan orang yang Marcel nya bagus kamu berarti Andalusian semua ya ya ini sekatir of tangyirs oh tapi dia pemimpin ternyata salah harusnya not ruler nah ya kot imam iat ini aja of Plasencia ya kita grand Barcelona oke sip terus kita unpause inspiration a chance in direction traveler claiming to be employed under my beneficiary abad is brought before me carrying a message from the adventurer fear not my great lord for abad is in good health bring you bring you the news of the possibility to find an ever greater adventure you see abad took wrong turn somewhere and it's now near vazugli vazugli ya jari salah jalan katanya dan dia sampai ke lo kenapa kamu nyampe ke ethiopia oke abad traveling companion or full other team to show me where they end up he has enough to make it to western africa as planned but suggest that with some additional funding he can chase up on luka rumor and bring home and create artifacts oke kita ngasih duit abad explore vazugli yes oke kita join war kita lihat pasukan kita cradled by death when the midwife finally exit the bird chamber with a softly crying bundle in her arms release wash over me then i see the look on her face i'm sorry my lord ready musnah oh meninggal dunia dua dua nya dead in silver anaknya juga oh enggak oh lady musnah malika musnah yang meninggal dunia tapi anaknya enggak aslam sama abad al-nur kita dia melahirkan dua anak kembar aslam sama abdul nur tapi meninggal dunia sel musnah 36 tahun oke kasian banget ya oke such tragic beginnings i must be strong tapi i must be kita cari istri lagi apa ya potensial alliance kingdom of septa nura bin beautiful maghribi ashari impatient honest sadistic enggak apa-apa ya seedkit emirate ya yes send proposal clear all alliance form sama emir gabriel ya excellent dalam beberapa hari lagi oke dan kita split in half yang yang satu yang ada siege weaponnya kamu ke sini sorya sorya ini for level 3 kamu for level 5 waduh terus yang satu kamu tugasmu adalah ngejar ini dia ngejar army ini oke oke harusnya kita menang ini pun kumpah under siege for gander level increase oke menang 3% dan mereka naik kapal kemana oh oke 3.000 pasukan kesini semua ya apakah bisa kita gak bisa kita gak bisa hire karena not effort of someone with hostile fate 3.100 eh gak usah ikut kamu ngapain ini aja sec fernando mau menunjukkan loyalitasnya homage taking the knee oke dan kita dapet sec dom of lavencia dari sec ayup bin hilal claimant battle history sec ayup dari dinasti hafsid oke above domain limit lagi gimana tadi oh di ini harvas sama al-maraz 4.000 pasukan mereka gabung jadi satu ya 2.000 pasukan naik kapal ya nanti harus kita gabung ini ke gunung aja gak apa apa di kunkah mereka nyerang kunkah 4.000 pasukan nanti kita selesai di soria eh malika olga pregnant oke kita punya anak dua anak laki-laki ini kayaknya kita akan jadikan ward yang jelas educate child yes satunya juga kita educate dua duanya yes challenge for artifact diminta bertempur sama non-lethal single combat mereka professnya 20 dia ya desert ribet oh powerful juga ya kalau kita kita ini kayaknya gak begitu bagus untuk bertempur ya kita 18 prowess nya karena kita udah tua oh it's minus 3 oke kita decline dapet dapet 450 prestige ya decline gak usah gak apa-apa human artifact decline oke kita dapet soria kita gabungin jadi satu ini gabungin di baron of atienza ini total berarti harusnya sekitar 5 ribuan ya mereka punya sekian banyak nih hmm pertanyaannya kun kah perlu gak atau kita ke olmedo kayaknya kita ke olmedo dan kamu ke udk uceda terlalu banyak pasukannya mereka affection has disbanded ya memang gini ya kalau awal-awal perubahan 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 title itu memang resikonya diserang begini acquisition date lagi dashboard version version date pot shirt ada teringat kenapa ada teringat baru ya ya biarin aja deh degraded artifact and over my antikoran adela approach me component by my stayward sigmundir jadi kita ketemu sama adela sama sigmundir ini small religious carving is in terrible condition oke dia bisa bisa diperbaiki cuma dia dapat hook dapat week hook ke kita i have no need for your help 6 bulan inheritance kita dapat medjet mononedu medjet mononedu medjet mononedu itu dimana oh ini di akoruna ya kita keren ke learning yang tinggi adalah mymoon yes keren title pasal taken prisoner publish 6900 malika nora is pregnant oke istri baru kita ya beautiful kita sudah punya 2 anak laki-laki seharusnya cukup salah satu diantaranya bisa jadi lanjutan dari kita tapi di game ini jadi di game ini sendiri ini kan ada sucesion di game ini jadi kita bisa bermain jadi bisa dari jadi anak pertama ampun anak kedua jadi random nanti kita istri kita malika nora ini penuh kasih sayang dia itu walaupun sinis impatient jujur sama sadis cuma dia mengusulkan sama kita untuk suatu institusi yang merawat janda-janda dan anak-anak yatim oke dapat nursing salary atau kita dapat paiti atau kita ngajak pasal untuk membayar kita lose 40 gul gul ya gak apa deh lusnya cuma 40 gul jadi kita minta fasal kita untuk ikut urunan oke dan kamu kesini bisa di bisa di 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 hills Selama 3 bulan. Masih ada berapa? 600 pasukan lewi. Kalau Caesar kita, ini melahirkan anak perempuan. Namanya Halawa. Berhenti ke sini. Dan raise all here. Yes. Hei, kalah ini kayaknya. Oh, perang kalah ini. Kalah, kalah, kalah. Hei, kalah ini kayaknya. 22 hari left. Kamu dibimbing oleh sama si Abu Bakr ya. Oh, enggak kok. Kamu menang harusnya. Inspiration realized. My lord, my beneficiary abad, announced his arrival in surprisingly loud voice. He proudly hold a package securely wrapped in cloth. I return from Africa with an artifact from my journey. I take the bulky bundle into my hands and loosen the cords before peeling layer after layer of fabric. Inside is an artifact unlike anything I have seen before. Abad smiled proudly. One of the authentic nine sword of the format Muhammad. This is Kala'i. Taken by Muhammad S. Putih from the Banu Kainaka tribe. Jadi, ini kita dapat pedang Muhammad. Katanya pada saat didapatkan oleh Nabi Muhammad pada saat perang melawan Bani Kainuka. Sword of Muhammad. Fighting-nya plus 2. Mondelon-nya lebih tinggi. Fate hostility advantage plus 6. Army toughness plus 1%. Code gandir bonus. Oke, this is magnificent. Oke, dan kita akan equip. Kita punya Master of Warpon. Ini Andalusian Warhammer. Oh, kita berarti naruhnya di Royal Court, ya. Court artifact. Oke, pedestal. Kita naruh Sword of Muhammad. Kita punya buff domain limit 2. Jadi, kita kasihkan orang dulu domain-nya kita. Mencet Almaraz. Kita kasihkan ke... Yang learning-nya bagus. Ya, Muawiyah. Grand title. Terus, wilayah of... Hervas. Kita kasihkan ke... Yang marshal-nya bagus. Zuhur. Ya, grand title. Yes. Oke. Court event available. Area of court. Adela. Ini adalah Adela the criminal. Banyak orang yang gak suka bahwa kita menaruh Adela ini di court-nya kita. Tapi, kita bisa membuat mereka indah agama. Kita dapat prestis dan dapat opinion. Oke, you must repent, Adela. First Army. Kita bisa nyerang mereka. Kita gabungkan jadi satu. Mereka berapa ini? Kita 6.600. We will probably win. You will probably win, oke. Defending a river crossing. Better army commander. Better man at arms. Menang siapa ini? Timbang nih harusnya. Oh, menang kita. Mereka 2000 yang berang sama kita. Oke. Dan level of fame. Oke, kita nyerang ke sini. Berarti sekarang. You probably win. Oh, mereka naruh di hill ya. Defending di hill. 4000 pasukan. Defending di hill. Tapi, kita kemungkinan menang. Kebacar ya. Ini garrisonnya 160. Kalau kita milih sini gak bisa. Kita udah harus ngelawan dia berarti. My daughter. Jadi, kita dapat anak lagi perempuan. Tapi, tarifa namanya. Oke. Kita ketemu sama Wally Hazem. Diminta untuk Wahida ini. Bermain sama dia ya. Of course, he will be there. Secara advantage menang kita ya. Kabaleros, Mutalamun. Oke, victory. Oke. Perang terakhir. Kita cuma mati 400. Sebelumnya, kita juga gak terlalu banyak yang mati. Oke. Sekarang terpencar. Kita akan split jadi dua. Yang ada... Ini kamu kesini. Satunya kamu kesini. Oke. Ini dia sekdemok balansyah. Ini harus kita... Tongkar ini. Sekizam ini. Child return. Tujuh bulan. Ini tiga bulan. Oke. Kita kayaknya harus punya dua ya. Berarti ya. Mangonels ya. Karena kita terbagi gini. Dua army ini. Malekah is under siege. Oke. Chess 2. After winning another game of chess against myself, I can help but think that perhaps my towering intellect could improve this game somewhat. But what change would make the most sense. Jadi, kita sering bermanca atau dengan diri kita sendiri, dan menang. Dan kita bisa berlatih untuk meng-improve catur ini. The king is clearly too weak, atau the bishop should be stronger. The king is clearly too weak. Kita nikatin prestige. Sekarang merd. Bukan lagi jadi chief kardinya kita. Dan kita ada perk yang bisa kita unlock. Perknya akan kita jadikan... Lars Levy. Ya. Fasa Levy contribution plus 20%. Sip. Unlock. Dan kayaknya akan kita ubah lagi sekarang jadi... Diplomasi ya. Children receive 1-3 extra skill point. Dan meningkatkan prestige. Ini dia. Ya. Majesty focus. Sip. Sebab 1 domain limit. Oh. Domain 6 dari 5 holding. Ini kan Malika Suraya ya. Jadi... Istri pertama kita. Kamu ketugaskan aja Malika Suraya untuk manage domain. Ya. Jadi kita bisa punya 7 holding sekarang. Karena dibantu sama istri kita. Enemy ally joins the war. Sieg Admir 2. Oke. Kamu kesini. Bantu. 3 bulan. Biar lebih cepat. Kamu kan jadi satu. Mars Army. Oke. Fellow servant of God. No. I will not grant you this land. Sorry ya. Kok kebakar gini. Jelas. Kita nyerang ini berarti. Yang jelas. Kita split dulu in half. Yang satu. Yang ada tribusennya. Kamu ke. Balansia. Balansia ini. World level 7. Waduh lama ini kita. Icing disitu. Tapi gak apa-apa. Yang satu untuk ngejar. Gak kebalik. Yang satu kamu ngejar ini. Yang satu kamu siege Balansia. Gak. Isip. Skandalus priest. The undelusi word was appalled to learn that memang pasal Sik Bahram. Ini seorang yang tidak. Yang banyak dosanya lah. Dia seorang. Cold hearted. Dan gak punya simpati. Jadi. Therefore kita berkurang. Condem him for his transgression. Atau maybe I should stay silent. Maybe I should stay silent. Oke. Tapi karena waktu udah habis. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton-nonton baik selesai. Jadi. Ini kita lagi. Melawan rebel. Di. Kesultanan kita. Dan kita akan selesai. Perawanan lawan rebel kita di episode selanjutnya. Jangan lupa like. Comment dan subscribe. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Saya Satria. Dari dunia strategi di games. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.